Pasangan calon yang tersebut, pasangan calon kita yang tercinta, Bapak Laode Darwin dan Ali Basak. Bakal pasangan calon Bupati Muna Barat, Laode Darwin menargetkan kemenangan 90% pada Pilkada Serentak 2024. Beberapa program kerja akan ditawarkan ke masyarakat Muna Barat ketika terpilih menjadi Bupati. Laode Darwin menjelaskan program yang disiapkan itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 10 tahun ke depan. Kedepannya Muna Barat akan menjadi tumbuh dan berkembang dengan potensi pertaniannya dan bisa bersaing dengan kabupaten lainnya di Sultra. Terkait Pilkada, Laode Darwin menargetkan 90% kemenangan. Dirinya berharap agar Pilkada yang akan dilakukan 27 November 2024 berjalan dengan aman dan damai. Bali Basak mengusung jargon di Muna Barat itu adalah jargon Liwumukesah. Liwumukesah ini artinya bahwa nanti ke depan Muna Barat itu akan menjadi daerah yang tumbuh, maju dan bertempan. Kemudian potensi-potensi pertanian, 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 dan peringkatan itu kita akan maksimalkan. Sehingga daerah kita itu bisa menjadi daerah yang lebih baik lagi daripada yang sekarang. Makanya jargon yang kita pilih kita itu untuk slogan pembangunan kita adalah Liwumukesah. Sehingga Muna Barat itu yang hari ini sudah 10 tahun mekar, insya Allah ke depan akan menjadi daerah yang bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tim Liputan, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara